Ya, untuk EJ ini cukup signifikan, Pak. Dibanding penangkapan SL kelompoknya JAD Lampung, EJ ini memiliki kelas yang lebih tinggi. Karena dia juga sebagai pimpinan JAD atau amir yang ada di Bekasi. Kemudian dia juga memiliki kemampuan yang sangat ahli dalam merakit bom. Ikut mendanai kelompok JAD Lampung untuk membeli bahan-bahan bom yang kemudian dirakit sama kelompok SL bersama S bersama T. Dia sudah merakit tiga bom. Kalau misalnya itu berhasil, maka dia akan mengendap dulu, tunggu nanti pada saat kumpul masa di Jakarta dalam jumlah yang sangat banyak, dia akan melakukan serangan atau akhiterorisminya di situ.